oke halo teman-teman apa kabar semoga teman-teman saudara dalam keadaan sehat dan tentunya baik-baik saja oke bro ini ya jadi hari ini kita keterangan paket ini gue beli kenal pot untuk yamaha r15 versi 3 nah ini kenal potnya modelnya underbelly ya harganya kurang lebih 500 ribuan dari SJR Sida Jaya Racing ini kalau orang Jawa yang baca ini Sido Joyo Racing oke ini kenal potnya 500 ribuan dari SJR Purbalingga ya jadi Purbalingga biasa yang sering bikin custom-custom kenal pot kan dari Purbalingga nah kita langsung aja buka dapatnya apa aja harganya 500 ribuan dan kenapa gue beli kenal pot ini ya karena cuma sekedar ini sih iseng aja sih karena yang ini gue cuma ngejar ininya sih apa looknya aja ya karena tampilannya kan underbelly jadi gue pengen nyoba ngel pot underbelly tuh gue pasang di yamaha r15 versi 3 yang punya gue tuh yang warna bibu ya sumpah untuk paketnya nih bener-bener untuk packagingnya ya ya cuma gini aja kardus dan kopong banget isinya enggak ada enggak ada peredam atau apa-apa gitu cuma gini-gini aja sambil satu nah kita dapat tidak dapat silencer penjepit dah kita keluar aja semua ini Oke cuma dapat ini Oke sekarang kita bahas satu ini kita dapat emblem atau stiker ini emblem sih lebih ke emblem ini dari dari plat terus dikasih apa namanya ini double tip nanti dipasang di kenal potnya kita singkirin terus kita dapat springnya buat ngerakit eh ininya ya keren potnya terus kita juga dapat ini buat pegangan pegangan buat kenal potnya kita dapet dua nggak tahu ini nanti untuk yang bagaimana yang jelas kita dapet dua tapi nggak dikasih baut eh eh nggak dapat baut kemudian ini kenal potnya udah ada Oke langsung aja kita bahas tentang kenal potnya ini ya temen-temen ya kita bahas tentang ini dulu ini hidurnya kalau gua lihat ya temen-temen ya hidurnya ini lumayan bagus ini hidurnya ya ini lumayan bagus untuk hidurnya dan mungkin gua bisa bilang untuk hidur sama kenal potnya ini sama accessnya itu mungkin beda ini ya mungkin orangnya cuma bikin kenal potnya yang ini hidurnya dia beli sendiri kenapa gua bisa bilang kayak gitu ini untuk tempat spring di sini ya sama yang ada di kenal potnya itu beda nah pemakaiannya kayak gini nah jadi buat teman-teman untuk lebih gampangnya teman-teman kalau pengen ngecek salah satu ciri-ciri paling gampang kenal pot Purbalingga atau kenal pot KW ya teman-teman lihat ininya nih nih gantungan dari kenal pot kalau gantungan kelompoknya kayak gini itu bisa di gua bilang 80% itu produk produk ori gitu produk ori dari ben ternama gitu karena jarang banget produk-produk Purbalingga atau produk-produk KW yang pakai kayak gini rata-rata pasti pakainya kayak gini aja nih nah kayak gini oke dan kita bahas hidurnya lagi untuk hidurnya itu pengelasannya rapi ya ini rapi banget nih nih kelihatan nggak nih gua buka lah gua buka dikit aja Nah untuk pengelasannya untuk bagian hidurnya rapi banget kelihatan kalau dia pengelasannya rapi mirip kayak kayak punya standar sih udah kayak punya standar sini lihat nih ini rapi banget nih punya orinya kayak eh pro-liner lah kayak gitu udah sedangkan untuk yang ini maflernya ini enggak coba ukuran berapa ini ya 37 kayaknya sih ya untuk hidurnya cuma itu sih ya normal nggak ada nggak ada yang lain normal sih cuma gua bisa pastiin untuk hidurnya sama ininya bahannya beda dan mungkin pembuatnya juga beda nah teman-teman dan kita lihat untuk bagian hidurnya itu rapi banget ya untuk sangat rapi untuk bagian pengelasannya nah sekarang selesai kita bahas hidurnya kita bahas tentang maflernya teman-teman ya untuk covernya ini ada dua bagian ada bagian silencernya dan ada bagian untuk covernya itu ya teman-teman ya dan untuk bagian cover dan maflernya itu bisa dipisah nah bisa dipisah jadi dua bagian kayak gitu ya teman-teman ya dan gampang tinggal ditarik aja jadi dua bagian coba lihat ini untuk bagian covernya ini cuma cover ya teman-teman ya coba langsung lubang cuma cover aja dan untuk pembuatannya sih kalau dibilang rapi ini sih nggak rapi-rapi amat nih nih pengalasannya nggak nggak sempurna ini bolong kemudian hasil dari ininya ya gini lah nggak nggak presisi ya kayak gitulah ininya masih kayak gini ini belum diratain belum dibagusin nah harusnya bisa lebih bagus lagi lah oke langsung kita bahas ke silencernya dan buat temen-temen tahu aja ini silencernya temen-temen bisa request saya request bisa suara yang soft atau kalau gue nih gue cenderung lebih ke ngebass gue bilangnya kayak gitu sih sama ini kayak ala kadernya aja sih Oke nanti suatu saat kita pasang ya ke motor R15 versi 3 gimana tampilannya gimana suaranya dan kita akan pasang ya oke cukup itu aja untuk video kali ini semoga video bermanfaat ini dari SJR ya Nah itu kenal port dari SJR ya temen-temen ya dan semoga video tetap berguna bermanfaat buat gua dan buat kita semua cukup itu untuk video kali ini jangan lupa tinggalkan like dan juga comment dan jangan lupa subscribe juga temen-temen ya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye